Hai sarapan dulu bosku sarapan purnya Lengguyen Tonin wala banget ya kan banget Hai es besbar sarapan waya Muni ayo Oh sarapan ya semangat noses warat konin makan nempur ya purnya Lengguyen paham banget selasarapan bunyi waduh ini rakus banget ini eh waya Muni waya Muni waya Muni waya Muni waya Muni Oh Oh Nek Nek Oh Oh ya kan tapi sarapan purnya Lengguyen lho kebayat mantap coy mantul gak nih Ayo belatiknya keluar belatik cowok kalau dipegang susah bongkar materi susah kalau dipegang bos kita gantung aja ya konin makan pur bosku ya walau makan pur burung tetap sehat dan gacor bosku nggak usah khawatir purnya Lengguyen terjamin pokoknya nih oh mantul ini isiannya nih nggak nggak mau bongkar semuanya lagi mabung soalnya lagi dorong sayap tuh kalau ini sokong matahari bosku ya kolibri matahari nih ya di suaranya seperti ini nah suara ngelasnya seperti itu bosku ayo malah didis dan main ini wah ya gue duit kok ngini wah suaranya seperti ini bosku nah 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 gue cor ini suara ngelasnya seperti itu kenceng banget tuh pakanya juga pur ya kan kolibri matahari tokon matahari yang kemarin nanyain kemadeh ya ini kemadehnya ya kemadeh bahan sayang dulu yang tak kasih makan pur Lengguyen juga ya kita coba gantung di atas bosku ini mau bunyi nggak nih oh nyaut bosku nyaut oh nyaut oh mantep betul suaranya pedes banget bosku mantul bosku ya gantung pinggir jalan nih mantul bosku ayo 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 oh mantep bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pancah pancah ukabeh dulur-dulur ukabeh ya berjumpa lagi di channel yang masih di markas PSP Bagul Sokot Prospek coy kita ngopi dulu bosku ya seperti biasa ritual sebelum ngonten ngopi dulu ah mantep ya kita ngopi sambil ngudut biar enak kita montennya bosku ya biar pikirannya itu plong ya jadi harus ngopi sama ngudut ya ini mohon maaf nih buat temen-temen ya nah jadi tadi ya tadi udah saya kasih lihat itu burung kemadi ya sesuai dengan request-an temen-temen juga kemarin banyak yang nanyain burung kemadi yang saya rawat dari bahan yang saya kasih makan purnya lengguyen ya pur Vietnam Alhamdulillah udah bunyi bosku udah bunyi ngalas wujit-wujit walaupun belum becor tapi Alhamdulillah udah ada kemajuan udah mau bunyi bosku ya ya agak lama memang agak lama karena bagi saya nggak corin burung kemadi itu lebih susah daripada burung sogon ya lebih susah karena burung harus bener-bener mapan disangkar gitu loh baru bisa bunyi enak itu kalau kemadi ya kalau saya nggak tahu kalau temen-temen ya mungkin beda nah tapi hari ini saya nggak akan bahas burung kemadi saya akan bahas burung sogon di belakang saya ya kemarin-kemarin juga banyak tuh temen-temen yang bertanya ya yang mengalami kasus kasus burung sogon kalau di track ditempel dia nggak naruh dia keterin ekor ekornya keter-keter dan sambil mangap-mangap nah kira-kira penyebabnya apa masalahnya apa dan cara mengatasinya seperti apa akan saya bahas di video kali ini jadi jangan disegit ya ditonton sampai habis karena kalau disegit bayarannya sedikit bosku ya ya harus ditonton sampai full nih ya burung sogon di belakang saya ini juga sama kasusnya bosku kalau saya tempel geter ekor tapi untuk burung sogon saya ini bosku dia saya tempel geter ekor pada saat cuman pas mabung jadi ini kondisinya mabung jadi burung mabung emosinya pasti turun ya bedanya nggak stabil jadi track track pasti seperti itu nah pada saat mabung aja tapi kalau nggak mabung ya narung dia nah untuk kasus burung sogon yang geterin ekor bosku itu sebetulnya teman-teman nggak usah risau gitu nggak usah risau karena kalau yang di track geterin ekor itu berarti dari segi mental udah mantul udah ada ya kalau mentalnya udah ada berarti perawatan yang teman-teman lakukan pakan yang teman-teman kasih itu udah mantul juga ya jadi untuk burung sogon yang geterin ekor teman-teman nggak usah risau untuk masalah pakan dan perawatan itu udah bagus bosku lanjut aja udah bagus jadi nggak usah diganti-ganti perawatan serta pakan nanti malah burung adaptasi lagi malah turun lagi nanti ya mentalnya itu udah ada kalau burung yang geterin ekor ditempel daripada ditempel pelonga-pelonga ya kan tolak-tolak aja nggak ada reaksi ya jadi itu udah bagus bosku cuman burungnya tuh ini loh faktornya kurang ya emosinya belum kenceng aja gitu loh jadi masih butuh polesan sedikit ya intinya udah bagus lah burung sogon ditempel geter ekor tuh udah udah bagus pakan rawatan yang teman-teman berikan udah mantap ya nah untuk cara mengatasinya bosku nah itu ada beberapa cara ya ini menurut saya menurut saya bisa jelaskan ya setahu saya gitu yang pertama bosku kalau teman-teman ya sering koloni atau ada koloni di tempat teman-teman bawalah burung teman-teman itu berkoloni setiap satu minggu sekali atau setiap beberapa hari sekali bawalah ke koloni tujuannya apa bosku biar burung sogon teman-teman itu ketemu lawan yang berbeda-beda gitu loh jadi burung sogon kalau ketemu burung sogon lain yang berbeda-beda dia nanti emosinya akan cepat kebentuk jadi seperti itu bosku biar ditempel tuh gak geter-geter ekor terus gitu loh nah jadi sering lah bawah koloni karena untuk burung sogon bosku ya itu biasanya kita tempel di burung sogon A misalkan dia geter ekor belum tentu kita tempel di burung sogon lain ya burung sogon B misalkan dia geter ekor juga enggak ya kadang kalah di A dia geter di B dia enggak ya karena dia masih misalnya mentalnya belum bener-bener jadi dan masih pilih-pilih lawan gitu loh ya jadi seperti itu belum belum kenceng aja lah tapi udah bagus tuh udah mau geterin ekor ya itu salah satu caranya sering bawah koloni nah kalau saya enggak ada koloni gimana bang ya saya cuma buat harian dirumah ocean dirumah enggak pernah saya koloni tenang bosku ada cara lain ya ada cara lain kalau teman-teman cuma buat rawatan ocean dirumah ya biar burungnya itu faktor ya faktor ditempel gak geterin ekor ya kalau dirumah ada ya satu dua tiga empat ekor burung sogon ya yang geterin ekor jangan sampai saling lihat dulu bosku jauhin dulu ya karena bisa aja dia geterin ekor itu ya karena dia udah sering lihat atau ketemu burung sogon yang sama sama kayak ini tadi loh koloni kan biar dia ini loh ketemu sogon yang lain gitu loh ya kalau dirumah dia kan ketemu sogon yang itu itu aja jadi kita jauhin dulu kita sendirikan dulu ya jangan sampai lihat saling lihat kalau denger suara gak apa-apa ya dijauhin dulu kalau dirumah saya apa saya gak ada tempat untuk ngejauhin gimana bang karena rumahnya sempit tenang bisa disekat intinya jangan saling lihat dulu aja satu minggu aja dulu gitu loh kalau denger suara gak apa-apa ya tujuannya ya biar ini dulu dia kebentuk dulu gitu loh ya dari segi mentalnya biar lebih faktor lagi nantinya jadi lama gak ketemu sekali ketemu naruh nah jadi seperti itu bosku ya itu untuk cara yang kedua nah untuk tambahan perawatannya nih ya kan kalau saya biasanya burung yang seperti itu keterin ekor kalau tempel saya tak jemur bosku saya jemur tapi jemurnya siang gak usah sauna jemur siang aja 30 menit cukup ya sering saya jemur siang ya biar ini aja lah ya biar seger aja biar seger aja jemurnya siang gak pagi gak sore tapi siang ya tanpa ini sih apa tanpa disadari tuh jemur siang itu bisa membuat burung sokong itu jadi lebih ini bosku lebih ngotot kalau menurut saya ya kalau menurut saya gak tau kalau temen-temen yang lain mungkin perawatannya beda itu kalau menurut saya ya yang pasti burunya jangan sampai kondisinya mabung seperti ini ya bisa aja juga temen-temen itu burunya ditempel ke terekor karena mabung sama seperti burung sokong saya bisa juga seperti itu atau habis mabung bisa aja jadi emosi sama menternya belum bener-bener balik gitu bosku ya jadi itu salah satu penyebab dan cara mengatasinya ya itu versi saya gak tau kalau versi temen-temen ya mungkin ee rawatannya beda ya oke bosku jadi seperti itu ya untuk burung sokong yang kalau di trek geterin ekor ya jadi bukan karena faktor apa-apa udah bagus itu udah bagus ya daripada ditempel dia cuman diem atau plunga plungo ya rawatan temen-temen pakan temen-temen itu udah semantul semantul kopi susu saya ini bosku ya jadi seperti itu tadi ya cara untuk mengatasinya ya perawatannya juga sudah saya bahas tadi jadi temen-temen bisa coba sendiri ya itu versi saya kalau saya seperti itu bosku oke mungkin itu dulu untuk hari ini ya kita lanjut lagi besok-besok di lain waktu lain kesempatan semoga sharing-sharing hari ini bermanfaat buat temen-temen semuanya kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah salah kata oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kopi susu mantap aaah aaah